Intro Kita buka Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 Matius 25 ayat 14 sampai dengan 30 Permampaan tentang talenta, katakan talenta Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri Yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka Yang seorang diberikan lima talenta, yang seorang lagi dua dan yang seorang lain lagi satu Masing-masing menurut kesanggupannya lalu ia berangkat Segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba lima talenta Hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba dua talenta Tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah Lalu menyembunyikannya, menyembunyikan uang tuannya Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan ia membawa laba lima talenta Katanya tuan, lima talenta yang tuan percayakan kepadaku Lihat, aku telah beroleh laba lima talenta Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah setia dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu Katanya tuan, dua talenta tuan percayakan padaku Lihat, aku telah beroleh laba dua talenta Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik dan setia Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara kecil Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu Kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu Dan berkata, tuan aku tahu bahwa tuan adalah manusia yang kejam Yang menuai di tempat di mana tuan tidak menabur Dan yang memungut dari tempat di mana tuan tidak menanam Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah Ini terimalah kepunyaan tuan Maka jawab, tuannya itu hai kamu Hamba yang jahat dan malas Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam Karena itu sudah lah seharusnya Uangku itu kuberikan kepada orang yang menjalankan uang Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya Sebab itu ambillah Ambillah talenta itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi Sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya Dan campakanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi Katakan amin Dian 14 dikatakan seperti ini Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya Dan mempercayakan hartanya kepada mereka Yang seorang diberikan lima talenta Yang seorang lagi dua Dan yang seorang lain satu Masing-masing menurut kesanggupannya Semangat Tuhan kita perlu mengerti disini Disini dikatakan kerajaan surga itu sama dengan seperti ini Hal yang sama Yesus pergi kepada Bapak Kita disini diberikan kepercayaan tanggung jawab Sampai nanti Yesus kembali Datang ke hari Datang kedua kali Kita harus mempertanggung jawabkan loh Setiap kepercayaan yang Tuhan hari ini berikan dalam hidup kita Yang mengerti katakan amin Taukah Tuhan itu tahu kapasitas kita Tuhan tahu kapasitas setiap Anda dan saya Maka dari itu Apa yang Tuhan percayakan Tidak akan pernah melebih kemampuan kita Karena justru seharusnya Tuhan itu jauh lebih tahu Daripada bahkan Anda sendiri Nangkap ya Ada orang-orang bahkan mungkin gak tahu kalau kapasitasnya sebesar itu Tapi Tuhan tahu Bahwa orang ini kapasitasnya besar Dari mana kita bisa lihat dari rasul-rasul Dari orang-orang yang dipakai Tuhan Kita bisa lihat seorang saulus Seorang saulus Kenapa bisa jadi paulus Tuhan melihat suatu potensi Suatu kapasitas Bahwa orang ini Ketika nanti dia ada di tanganku Dia akan menjadi orang yang luar biasa Karena aku melihat kapasitas hidup orang ini Kapasitasnya aku tahu Besar Tapi selama ini Dia mungkin melakukan sesuatu yang salah Sehingga itu tidak digali Terpendam Petrus Yohanes Andreas Jakobus Melayan Tapi karena Tuhan tahu Kapasitas mereka Tuhan pun percayakan Bahkan mereka menjadi rasul-rasul Dan kita tidak boleh iris Satu dengan yang lain Tuhan kita Itu Tuhan yang adil Dan dia percaya Bahkan kita harusnya percaya Bahwa Tuhan itu Tahu Setiap kita punya kapasitas Amin Masalahnya Orang percaya itu Rumitnya gini Sudah tahu Dia merasa bahwa kapasitasnya kecil Tapi tidak mau upgrade diri Kadang kan orang percaya Ataupun bahkan orang dunia itu Merasa-rasa Oh aku mampunya segini Aku mampunya segini Padahal Tuhan melihat jauh lebih dari itu Tapi hanya karena Dia itu fokusnya melihat kepada dirinya sendiri Merasa gak mampu Merasa apa Akhirnya dia gak tahu Seberapa besar potensinya Sehingga apa Yang ada Dia tidak pernah mengupgrade diri Ada banyak diantara kita Jemaah Tuhan Kita gak upgrade diri kita Karena kita merasa Kapasitasku sudah mentok segini Aku ya bisanya seperti ini Kapasitasku Aduh kayaknya segini-segini aja sih Gak mungkin aku melakukan ini Gak mungkin aku melakukan itu Karena kapasitasku ya segini Ada banyak bahkan orang percaya Perlu sadar Bahwa kapasitas dalam dirinya Harus di upgrade Yang mengatakan Amin Kita harus upgrade kapasitas kita Kalau kita gak upgrade kapasitas kita Rugi sekali Karena Tuhan sendiri tahu loh kapasitas kita Bahkan ketika kita upgrade kapasitas kita Kita belajar membesarkan hati Besar hati kita Kapasitas hati kita dibesarkan sedemikian rupa Ada proses kita bisa mengampuni Lewat semua proses yang ada Bapak Ibu Kita tahu Setahu-taunya kita tentang kapasitas kita Tuhan jauh lebih tahu tentang kapasitas hidup kita Dia lebih tahu Makanya ketika dia percaya sesuatu Kadang Kita melihat Wah kok besar sekali Tapi bukan tentang kita Tapi tentang Tuhan itu loh Tuhan jauh lebih tahu kapasitas Anda Meskipun Anda Sekarang akan sedang upgrade kapasitas Yang tadinya gak bisa mengampuni Anda belajar mengampuni Yang tadinya mudah kecewa Anda gak mudah kecewa Seakan-akan Anda cuma melatih hal itu ya Prosesnya itu Anda dibentuk sedemikian rupa Tapi ketahui lah Pembentukan itu Mungkin Anda merasa Ya aku sekarang sudah bisa gini Tapi di jauh Dari sudut pandang Tuhan Mungkin kapasitas kita saja Meroket lebih jauh Kapasitas jauh lebih besar Dan kita gak tahu Maka dari itu dikatakan Tuhan itu Mempercayakan Ada yang lima Ada yang dua Ada yang satu Seturut dengan kesanggupan Kapasitas hidupnya Maka dari itu Ayo sama-sama kita menjadi pribadi-pribadi Yang mau upgrade diri Katakan kepada kanan-kiri Anda Ayo upgrade dirimu Ya Nah dikatakan selanjutnya Ayat 14 Segera pergilah Segera pergilah Hamba yang menerima lima talenta itu Ia menjalankan uang itu Lalu beroleh lima talenta Hamba yang menerima talenta itu pun Berbuat demikian Yang menerima dua talenta Berbuat demikian juga Dan berlaba dua talenta Tetapi hamba yang menerima satu talenta Itu pergi dan menggali lubang Di dalam tanah Lalu menyembunyikan Uang tuannya Tadi kita bicara tentang kapasitas Setelah kita perlu tahu Menjadi seorang pengelola Itu keputusan Ada orang itu ya Bukannya gak dipercayakan Dia dipercayakan satu Tapi dia gak kelola Ada orang dipercayakan lima Dia kelola Ada orang dipercayakan dua Dia kelola Tapi ada dipercayakan cuma satu Karena Tuhan mungkin tahu kapasitas orang itu Tuhannya mungkin tahu kapasitasnya Kesanggupannya Dipercayakan satu loh Mahdi Pendam Bapak Ibu Jemaah Tuhan Ada orang-orang itu Bukan gak diberikan kepercayaan Tuhan berikan kepercayaan Kepada semua anak-anaknya Yang dipercaya katakan amin Tapi masalahnya Tidak semua Orang-orang yang diberikan kepercayaan itu Mau untuk mengelola Apa yang dipercayakan Tuhan Hari ini Kalau Anda bekerja Bukanlah pekerjaan Anda itu adalah Sebuah kepercayaan Tuhan berikan dalam hidup Anda Keluarga Anda Bukankah itu sebuah kepercayaan Yang diberikan kepada Anda Anda yang masih studi Bukankah studi Anda Itu adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan Kalau kita bisa melihat itu Bukankah kita harusnya sadar Bukan tentang tidak diberikan kepercayaan Tapi ini tentang Ada orang yang tidak mau mengelola Apa yang Tuhan berikan Apa yang tidak bisa Anda kelola Bapak Ibu Saudara sekalian Apa yang tidak bisa Anda kelola Akan terbuang percuma Maka dari itu Tuhan ini mengambil Yang satu itu Diberikan kepada yang sepuluh Kenapa kok diberikan kepada yang sepuluh Karena yang sepuluh itu Dari lima yang dipercayakan Dikembalikan maksimal Seratus persen lima Tapi yang satu ini Disia-sia Apa yang dipercayakan Tidak dikelola dengan baik Sehingga apa Satu ini Nantinya diberikan kepada yang punya sepuluh Bukan nanti berarti jadi dua belas ya Bukan Bisa jadi jadi dua puluh dua Orang yang mengelola Dengan cakap Dalam kehidupannya itu Penuh dengan sesuatu yang maksimal Potensi maksimalnya itu keluar Tapi orang yang tidak mau mengelola Anda akan lihat nanti Di ayat-ayat selanjutnya Orang yang tidak mau mengelola Bahkan Apa yang dipercayakan Kalau Anda tidak bisa Kelola dengan baik Akan diambil Dan diberikan kepada orang yang bisa mengelola Jadi jangan pernah iri ya Nanti Bapak Ibu Jumat Tuhan Kok si A ini Di masa pandemi Kok dia bisa malah Gilang gemilang ya Kok dia malah bisa Luar biasa ya Kok dia bisa malah Makin tajam ya Kenapa Karena dia mengelola Apa yang mungkin Anda Tidak kelola Satu itu diberikan kepada orang lain Loh Bapak Ibu Yang bisa mengelola Andaikan Satu itu Anda kelola dengan baik Bahkan dikatakan kan Setia dalam perkara kecil akan bertambah Perkara-perkara yang jauh lebih besar Jangan Jadi orang Kristen yang melihat Wih itu luar biasa banget Jangan inginkan Wah pencapaian yang seperti ini Ini Tapi lihat Bagaimana hidup kita Apakah dalam perkara-perkara sederhana Kita bisa mengelola yang sederhana Itu bisa gak Satu itu bisa gak kita kelola Kalau satu itu bisa kelola Gak usah memikirkan itu Anda pasti akan ditambahkan kepercayaan Tambahkan kepercayaan Tambahkan kepercayaan Karena Tuhan Itu rindu mempercayakan Sesuatu kepada kita Sesuatu yang berharga Sesuatu yang mulia bahkan Bahkan Tuhan naik ke surga Amanat agung itu dipercayakan kepada kita loh Murid-murid Kristus Bukan kepada yang lain Kepada murid-muridnya Amanat agung itu dipercayakan Tapi ada banyak diantara kita Mungkin gak mengerjakan juga tuh Iya gak Mari kita evaluasi kehidupan kita Dan tadi kita bisa belajar Ada orang yang mengelola Ada yang enggak Ada yang lima jadi maksimal jadi sepuluh Ada yang dua jadi empat Lihat Berarti bukan tentang jumlahnya Tapi tentang maksimal gak Orang ini cakep gak di dalam mengelola Kalau dia bisa kelola Lima jadi sepuluh Dua jadi empat Itu loh Seratus persen Tapi satu Dipendam krat-krat Jadinya no Malah gak punya apa-apa Kadang orang Berkata Tuhan berkati aku Masalahnya tuh bukan Tuhan berkati aku Tuhan pasti berikan berkatnya Bisa gak kita kelola Bisa gak kita kelola Kalau anda tidak didapati kapasitasnya juga Upgrade Tuhan mau percayakan sesuatu kepada anda Sesuatu yang besar Pasti dimulai dari perkara-perkara yang kecil Yang mengerti katakan amin Amin Mari sama-sama belajar 19 Lama sesudah itu Pulanglah Tuhan Hamba-hamba itu Lalu mengadakan Perhitungan dengan mereka Bayangkan ya Tuhan ini Mempercayakan Tapi juga dia rindu Untuk kita Mempertanggungjawabkan Tuhan ini Mempercayakan Tapi dia juga rindu Kita mempertanggungjawabkan Apa yang dipercayakan kepada kita Apa saja yang dipercayakan Dalam hidup kita hari ini Apa yang Tuhan percayakan Dalam hidup kita hari ini Coba anda lihat baik-baik Salah satunya adalah Kasih karunia Anda masih bisa hidup sampai sekarang Itu adalah sebuah Kepercayaan kepada anda Karena Tuhan Merindukan Anda menjadi orang-orang Yang bertanggungjawab Dan dampaknya Bisa menginfluens Orang-orang di luar Yang belum kenal Tuhan Makanya dikatakan Pergi jadikanlah semua bangsa muridku Bapak, Ibu, Saudara sekalian Kita harus belajar Kita harus belajar Kalau hari ini Kita gak bisa mengelola Ingat baik-baik Tuhan rindu Untuk kita bertanggungjawab Terhadap apa yang dia percayakan Kalau anda di dunia kerja pun Anda harus bertanggungjawab Dengan pekerjaanmu Anda sekarang Ketua Di kampus Atau bahkan di apa Anda harus bertanggungjawab Anda studi Anda harus bertanggungjawab Karena tidak semua orang Diberikan kesempatan Atau kepercayaan untuk studi Anda hari ini Menjadi CG Leader Anda harus bertanggungjawab Tidak semua orang Dipercayakan jadi CG Leader Anda jadi Coach Anda harus bertanggungjawab Tidak semua orang Dipercayakan jadi Coach Maka dari itu Ayo belajar Belajar Apa yang Tuhan percayakan Kita harus belajar Untuk mempertanggungjawabkan Yang mengerti katakan Yes Jadi ketika kita tahu Hal ini Kita akan Belajar Menghidupi hidup Yang kita tidak mau menyesal Nantinya Di dunia kerja Ya kita mau maksimal Di dunia studi Kita mau maksimal Di dunia pelayanan Kita mau maksimal Di keluarga kita Kita mau maksimal Suami istri Kalau Anda Dipercayakan Keluarga Kelola Suami-suami Kelolalah Keluarga Anda Istri-istri bahkan Kelolalah keluarga Anda Tunduklah kepada suamimu Seperti jemaat kepada Kristus Suami-suami Kelolalah keluargamu Belajar ambil Keputusan-keputusan Untuk keluargamu Di dalam hadirat Tuhan Anda yang sedang bekerja Pastikan Ketika Anda bekerja Etos kerja Anda itu loh Menunjukkan Anda melakukan itu Untuk Tuhan Atau hanya Untuk diri Anda sendiri Kalau kita melakukan Untuk Tuhan Jangan setengah hati Anda yang kuliah Jangan malah Bolos Gak datang Ke kuliah Taukah Kuliah Anda pun Sebuah kepercayaan Yang Tuhan berikan Yang mengerti Katakan amin Kalau Anda Kalau Anda gak bisa Bertanggung jawab Dalam perkara-perkara Yang kecil Bagaimana Anda Akan dipercayakan Perkara yang besar Anda kadang bermimpi Aku mau seperti orang itu Aku mau seperti orang ini Aku mau seperti orang yang ini Aku mau seperti keluarga itu Aku mau kayak Bisnismen itu Anda gak pernah melihat Anda cuma melihat Hasil Tapi proses di balik itu Proses bagaimana Mereka mengupgrade Kapasitas Proses bagaimana Mereka mengelola Apa yang Tuhan percayakan Anda perlu lihat Dan belajar Amin Katakan kanan kirimu Ayo kita belajar Bertanggung jawab Terhadap apa yang Tuhan percayakan Ya Sampai sini diberkati amin Ya Lanjut E20 Hamba yang menerima Lima talenta itu datang Dan ia membawa Laba lima talenta Katanya Tuhan Lima talenta Yang Tuhan percayakan Kepadaku Lihat Aku telah beroleh Laba lima talenta Maka kata Tuhan Yang itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik Dan setia Engkau telah setia Dalam perkara kecil Maka aku akan memberikan Kepadamu Tanggung jawab Dalam perkara besar Masuklah dan turutlah Dalam kebahagiaan Tuhanmu Lalu datanglah Hamba yang menerima Dua talenta itu Katanya Tuhan Dua talenta Tuhan percayakan Kepadaku Lihat Aku telah beroleh Laba dua talenta Maka kata Tuhan Itu kepadanya Baik sekali perbuatanmu itu Hai hambaku yang baik Dan setia Engkau telah setia Memikul tanggung jawab Dalam perkara kecil Aku akan memberikan Kepadamu tanggung jawab Dalam perkara yang besar Masuklah dan turutlah Dalam kebahagiaan Tuhanmu Kalau kita mau belajar Menjadi orang yang cakep Di dalam mengelola Apa yang Tuhan percayakan Belajarlah Untuk punya hal ini Hal yang sederhana Tapi gak semua orang mau Untuk melakukan Kesetiaan Di dalam perkara-perkara Yang kecil Kesetiaan Di dalam perkara-perkara kecil Kalau anda sekarang Hari ini cuma dipercayakan Contohlah Anda dipercayakan kuliah Setiakah kita Setiakah hari ini Kita di dalam perkuliahan kita Atau Kita kuliah asal-asalan Setia gak Kita Di dalam tugas-tugas Yang mungkin diberikan Dan yang sederhana Di dalam dunia kerja Setiakah kita Hari ini Melakukan Hal-hal kecil Di mata dunia Contoh Kerja Gak bolos Kerja Gak datang telap Setiakah kita Dalam perkara-perkara kecil Di dunia pekerjaan Jangan sampai Orang tahu Oh Anak Tuhan ya Kok gitu Tingkah lakunya Fitnah sana Fitnah sini Korupsi bahkan Setia gak Kita perkara Dalam perkara-perkara kecil itu Di dalam Keluarga Setia gak kita Bapak Ibu Punya waktu Untuk anak-anak anda Anak kita itu Harus dikelola loh Anak-anak kita itu Harus dikelola Orang tua itu penting Berapa persen Dari orang-orang muda Yang saya layani Mereka berantakan hidupnya Karena orang tuanya Hidupnya sembarangan Mari belajar Yang keluarga-keluarga Kelola pernikahan anda Suami istri Kelola Keharmonisan Di dalam keluargamu Di pelayanan Kelola Jangan melayani Asal-asalan Anda itu ketika Melayani-melayani Tuhan C.G.Leader Pimpin dengan Sungguh-sungguh Pimpin C.G. itu Dengan kasih Dengan sungguh-sungguh Kenapa? Karena mereka Domba-domba Yang Dipercayakan Mereka bukan milik anda Mereka adalah Domba-domba Yang dipercayakan Tuhan Supaya kita bisa Bantu mereka Untuk mereka itu Bertumbuh Di dalam iman Bertumbuh Mengasihi Tuhan C.G.Leader Anda Bukan memiliki Domba-domba Itu Domba-domba Itu Dipercayakan Dititipkan Kepada Anda Untuk Anda Bimbing Rawat Kasihi Sampai mereka Bertumbuh Sehingga apa? Saya berdoa Bahkan ketika nanti Ada orang-orang Akan diutus Pergi dari salah tiga Entah karena pekerjaan Pindah usaha Kuliahnya sudah lulus Ketika pergi Keluar kota Bahkan mungkin Yang gak ada Di tempat yang Paling terpelosok Dan gak ada gereja Iman mereka itu Gak goyah Imannya gak goyah Oleh keadaan Justru mereka tetap Mengasihi Tuhan Sedemikian rupa Karena apa? Sedari mereka Di salah tiga Mereka dikasih Dan dibangun Di dalam iman Di dalam Connect Group yang ada Amen Ayo sama-sama Belajar Mari belajar Bersama-sama Setia dalam Perkara kecil Setia Kalau kita gak setia Dalam perkara kecil Jangan pernah Bermimpi besar Sebelum anda Melangkah ke mimpi yang besar Belajar dulu Setia dalam perkara kecil Kalau anda gak bisa Setia dalam perkara kecil Anda gak bisa Meraih Apa yang Anda impikan Apa yang besar Itu yang anda impikan Karena belum tentu Anda bisa kesana Karena apa yang anda Tidak bisa kelola Itu akan Memhambat Kehidupan anda Kok bisa? Lihat baik-baik Bapak ibu saudara Sekalian Jemaah Tuhan Apa yang tidak bisa Kita kelola Terkadang itu Malah menghambat Tuhan percayakan Tapi kita gak bisa Kelola Itu malah menghambat Kehidupan kita loh Kenapa? Satu Itu akan membuat kita Gak fokus Dengan tujuan Yang kita ingin Raih Maka dari itu Harus belajar Mengelola Kenapa? Karena di dalam Perjalanan kita Menuju Tujuan atau visi Yang Tuhan taruh Dalam hidup kita Ketahuilah Di dalam itu Setiap apa yang Dipercayakan Itu akan menjadi Proses pemurnian kita Proses pembentukan kita Untuk menjadi Orang yang siap Pada akhirnya Untuk menerima Yang terbaik Daripada Tuhan Hari ini Kalau kita melihat Bahwa Oh Aku gak bisa Kelola Kuliah bahkan Pekerjaanku Aku gak bisa Kelola Semuanya berantakan Jangankan mikir Mimpinya Tuhan Untuk Anda Suatu saat Anda cuma akan Melihat diri Anda Sendiri Kok gini ya Kok gini ya Kok gini ya Yang rugi siapa? Anda Karena seakan-akan Anda hanya Memikirkan diri Anda sendiri Padahal Tuhan Sudah di ujung sana Menantikan kita Untuk sampai Kepada tujuan itu Visi Tuhan itu Mari bersama-sama Belajar Belajar jadi pribadi Yang setia Di dalam Perkara kecil Kalau kita Mau jadi pengelola Yang cakep Belajar setia Setia itu Bukan cuma Diam Setia itu Tetap Melakukan Yang terbaik Sekalipun Kondisinya Tidak Enak Tidak nyaman Tidak memungkinkan Bagi Anda Tetap Melakukan Yang terbaik Meskipun Anda gak tahu Apa yang nanti Kedepan Akan terjadi Tapi kita tetap Melakukan Yang terbaik Seperti Untuk Tuhan Bukan untuk manusia Itu setia Orang setia itu Bukan kalau melihat Tantangan Dia terus Ya sudah Aku disini aja Enggak Orang yang setia Dia melihat tantangan Kalau dia harus Lewat jalan itu Dia akan tetap Lewat jalan itu Dan dia melakukan itu Dengan hati yang teguh Sekalipun gak nyaman Sekalipun gak enak Mari kita belajar Jadi orang yang setia Dalam perkara kecil Yang mau katakan Yes Katakan kanan kirimu Seperti ini Ayo Kamu jadi orang-orang yang setia Dalam perkara kecil Ya Selanjutnya 24 Kini datanglah juga Hamba yang menerima Satu talenta itu Dan berkata Tuhan Aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam Yang menuai di tempat Dimana Tuhan tidak menabur Dan yang memungut Dari tempat Dimana Tuhan tidak menanam Karena itu Aku takut Dan pergi Menyembunyikan talenta Tuhan itu Di dalam tanah Ini terimalah Kepunyaan Tuhan Maka jawab Tuhan yang itu Hai kamu Hamba yang jahat Dan malas Jadi kamu sudah tahu Bahwa aku menuai di tempat Dimana aku tidak menabur Dan memungut Dari tempat Dimana aku tidak menanam Karena itu Sudahlah seharusnya Uangku itu Kuberikan kepada orang Yang menjalankan uang Supaya sekembaliku Aku menerimanya Serta dengan Bunganya Tau gak Bapak Ibu Dikatakan Kalau kita mau jadi Orang yang cakep Kita gak bisa jadi Orang yang malas-malasan Orang yang bisa Mengelola dengan cakep Dia gak bermalas-malasan Dari ayat ini Kita bisa melihat Orang yang malas-malasan Atau orang yang tidak rajin Atau pemalas itu Biasanya Catat baik-baik Pandai cari alasan Pandai sekali Mereka itu bisa melakukan Mencari alasan Demikian rupa gitu loh Hanya untuk Memuaskan kedagingan mereka Yang malas-malasan itu Pandai sekali cari alasan Pemalas itu pandai cari alasan Pemalas Gak bisa dipercayakan Sesuatu yang besar Lihat baik-baik Tuhan ini Mengambil Karena sudah sepantasnya Seorang hamba Mengerjakan sesuatu Untuk tuannya Tapi hamba itu Gak bertanggung jawab Dia gak mau Karena apa? Dia jahat Dan dia malas Pemalas Pemalas Bapak Ibu Pemalas itu Sukar Untuk bertumbuh Dan sukar Untuk maju Karena yang mereka Lakukan Hanya Maunya mereka Seorang yang malas-malasan Nantinya Akan kehilangan Akan kehilangan Kepercayaan Di dunia kerja Anda malas-malasan Lihat Bapak Ibu Untuk diberikan Kepercayaan Yang besar Bahkan Tuhan tadi Malah ambil Dikasih ke yang Sepuluh Kenapa? Karena yang sepuluh Ini cepat Dari lima Sepuluh Dipercayakan lagi Dipercayakan lagi Karena waktu Tuhan yang pergi Itu gak lama Bapak Ibu Sebentar saja Dia akan kembali Ketika kembali Apa yang kita perbuat? Tuhan Yesus naik Ke surga Bagi kita mungkin Uh lama ya Sebentar lagi Kali-kali dia datang Kalau kita gak Sungguh-sungguh Mengelola Apa yang Tuhan percayakan Emanat agung Kehidupan kita Keluarga kita Apapun itu Kita harus bertanggung jawabkan Kalau kita didapati Seperti seorang Yang satu talenta ini Dia gak kelola Satu itu dengan baik Diambil Diberikan kepada orang lain Dan satu talenta itu Kalau nanti Anda lihat Di ayat-ayat selanjutnya Hamba itu Tidak masuk Dan turut Dalam kebahagiaan Tuhannya Hamba yang tidak Bertanggung jawab itu Yang tidak bisa Mengelola Yang sukanya Malas-malasan Gak masuk Dalam kebahagiaan Tuhannya Apakah hari ini Kalau Tuhan datang Kedua kali Kita akan Masuk Dalam kebahagiaan Yang Tuhan setiakan Atau justru Kita ditinggal Dan ujungnya apa Di tempat Di tempat paling gelap Ada ratap Dan kertak gigi Tempat Dimana Penuh dengan Penyesalan Dan ketakutan Bapak Ibu Saudara sekalian Hari ini Mari kita Belajar Jadi pengelola Yang cakep Pengelola Yang bisa Mempertanggung jawabkan Setiap Kepercayaan Yang Tuhan Berikan dalam Kehidupan kita Yang mau Katakan amin Ya Katakan kepada orang Di belakangmu Ayo jadi orang Yang bisa Mengelola Dan bertanggung jawab Ya Kenapa Karena berkat pun Akan diberikan Kepada orang Yang bisa mengelola Kita lihat Dua sisi Dari sisi Yang satu Diambil Tapi dari sisi Yang sepuluh Karena dia bisa Mengelola Dan dia bertanggung jawab Dan dia malas-malasan Tuhan tambahkan Tuhan tambahkan Maka dari itu Mari-mari Sama-sama Kita belajar Bahkan Kalau kita bisa Menjadi pengelola yang cakap Tuhan tambahkan Berkat Tambahkan penyertaan Perkenanan Dalam kehidupan kita Yang mau Katakan yes Ya Saya lanjutkan sedikit 27 Sampai dengan 30 Karena itu Sudah seharusnya Uang itu Kuberikan kepada orang Yang menjalankan uang Supaya Sekembaliku Aku menerimanya Serta dengan bunganya Sebab itu Ambillah Talenta itu Daripadanya Diberikannya kepada orang Yang mempunyai Sepuluh talenta itu Karena setiap orang Yang mempunyai Kepadanya akan diberi Sehingga ia berkelimpahan Tetapi siapa yang Tidak mempunyai Apapun juga yang ada padanya Akan diambil daripadanya Dan campakkanlah Hamba yang tidak berguna itu Kedalam kegelapan Yang paling gelap Disanalah Akan terdapat Ratap Dan kertak gigi Sebelum nanti kita menyesal Sebelum kita nanti Ditempatkan di tempat Yang seperti itu Hari ini Kalau Masih kita beribadah Bapak Ibu Dan kita masih Mendengarkan Kebenaran ini Tuhan masih izinkan Untuk kita bertobat Dan kembali Tuhan masih izinkan Untuk kita merubah Cara kita mengelola Setiap apa yang Tuhan percayakan Tapi kalau setelah ini Anda masih mau seperti itu Ya silahkan Tapi saya Saya pun gak mau seperti itu Saya mau terus jadi pengelola Yang baik Dan berkenan di hadapan Tuhan Agar apa? Kalau nanti ada yang diambil Apa yang diberikan Kepercayaan kepada Tuhan Dan diambil Kasihkan ke orang lain Please setelah ini Jangan kaget Justru intropeksi diri Oh mungkin Kah Mungkinkah Aku yang Perlu untuk berubah Akukah Yang harus Intropeksi Karena mungkin selama ini Aku gak mengelola Dengan bertanggung jawab Aku gak melola dengan baik Mungkinkah Selama ini aku jahat Aku gak setia dalam perkara kecil Mungkinkah selama ini Bahkan Aku hanya bermalas-malasan Sehingga Itu diambil daripadaku Tapi hari ini Kalau Tuhan masih Memberikan kepercayaan kepada kita Mari sama-sama Jangan menyesal di akhir Mulai dari sekarang Belajar Mengelola dengan Baik Setiap apapun Yang Tuhan Percayakan Dalam hidup kita Yang mau Sama-sama katakan amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton